Tengok isteri, malam tadi dah tahu dah esok pagi nak keluar berjalan Isteri dah siapkan dah, baju t-shirt sama-sama color pink Tengok, dengan jantan-jantan pun pakai pink, lantak lah layan lah Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit, amin amin ya rabbal alamin Oke guys, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita bisa bertemu di video kali ini Dan buat teman-teman semua yang menunggu-nunggu ya kan Saya mereaksi Ustaz Syamsul Debat Kali ini waktunya kita mengaji dan mendengarkan lagi ya cerama daripada Ustaz Syamsul Debat Yang bertajuk sama-sama pakai baju pink Nah, tak apa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya Let's go Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT Sekali puji, bagi Allah SWT Salam, kata-kata Nabi Muhammad SAW Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Acara Bahagia Tuan Johari Syukri Benjamin So memang ada tiga cabaran utama, sebelum kahwin lagi dah ada cabaran, lepas kahwin jangan cakap lah, lepas kahwin memang ada masalah Kebanyakan kita yang baru-barunya tak masa mula-mula kahwin, duit nak beli gas pun tak ada Terima masa berapa kahwin tu Berapa awak ada? Berapa ada? Combine kan nak beli apa? Kadang macam tu, tiba-tiba orang nak datang rumah, apa benda pun tak tahu nak bagi hidang makan apa Itu biasa Tetapi lama-kelamaan, benda tu akan jadi sebahagian Sebab kata dalam satu pepatah jawa tu dia menyebut The beauty of success is not the achievement buat kerja ni Macam tu lebih kurangnya Keindahan satu kejayaan tu Bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya tu Jadi kita akan cerita nanti dengan anak kita Ayah dengan mak kau dulu Bukan senang Nak ada rumah macam ni, bukan senang Macam tu lah Dia akan flashback balik So semua akan melalui kesusahan Dia ada macam hal ehwal Peribadi nak kena jaga Pengurusan keuangan je nak kena jaga Kebajikan nak kena jaga Macam tu jugalah dengan keluarga Macam tu juga dengan syarikat, organisasi Jadi Perbagu ni adalah saya ciamah di Setiawan Perak Cabaran Cabaran pembinaan rumah tangga masa kini Cabaran nak benda rumah tangga masa kini So memang ada tiga cabaran utama Sebelum kahwin lagi dah ada cabaran Lepas kahwin jangan cakap lah Lepas kahwin memang ada masalah Kebanyakan kita yang baru-barunya tak masa mula-mula kahwin Duit nak beli gas pun tak ada Terima masa berapa kahwin tu Berapa awak ada? Berapa ada? Combine kan nak beli apa? Kadang macam tu tiba-tiba orang nak datang rumah Apa benda pun tak tahu nak bagi hidang makan apa Itu biasa Tetapi lama kelamaan benda tu akan jadi sebahagian Bag kata dalam satu Patah jawa tu dia menyebut The beauty of success is not the achievement Bag kerja ni Macam tu lebih kurangnya Keindahan satu kejayaan tu Bukan pencapaiannya Tapi perjalanannya tu Jadi kita akan cerita nanti dengan anak kita Ayah dengan mak kau dulu Bukan senang Nak ada rumah macam ni Bukan senang Macam tu lah Dia akan flashback balik So semua akan melalui kesusahan kepayahan Saya tengok ni ada Ada orang-orang lama yang datang kan Tanyalah Macam mana susah Hazab nak membesarkan anak dulu Hari ni semuanya senang Hari ni Tak pandai masak pun makan sedap Nampak Hari ni tak pandai masak Tapi makan sedap Tiba-tiba dia hidang macam dia masak Macam tu kan Macam dia masak kan Semua onlinenya Tiba-tiba dah nampai-nampai rumah Nampai rumah rumah Diam-diam-diam Jangan bagi ayah pendengar Diam-diam Dia boleh ambil Dia hidang alat-alat Sempat awak masak Itulah Dia dah dah Nama aku Hari ni zaman dah berubah Zaman dah berubah Cabaran hari ni Rumah makin besar Orang makin tak ada Buka orang makin ramai Ni kan Bawa anak-anak ni Tanya Bawa Pergi mana-mana Hujung minggu Saya samsorbat Dah banyak kali Dah hilang hujung minggu Itu pun Tuan Jo sibuk Nak bawa pergi utara lah Pergi ni Bukan sekarang Aku tak jumpa bini berapa lagi Kan Tapi takpelah InsyaAllah Dia ada banyak lagi tempat Dia nak bawa saya Saya pergilah Saya pun cakap dengan isteri saya Sabarlah banyak Abang ni Dalam 3-4 tahun je lagi kot Lepas tu Kalau abang duduk rumah Jangan kau buntah Nengok abang Sudahlah Anak-anak ni kita bawa kan Tiba-tiba Jangan masuk seramah So anak dah keluar Masuk universiti Tiba-tiba dia dah cakap Dengan mak dia Dengan mak dia rasa muda tu kan Dia rasa Mama Panggil mama kan Anak panggil mama kan Tak Panggil ibu Ibu Nak kahwin dia Macam baru semalam Dia bawa pergi Makota perik Dengan sama serbat cerama Tiba-tiba Dia pun tak nak kahwin Itulah Hari ni Rumah makin besar Orang makin tak ada Penampatan semakin tinggi Ketenteraan jiwa Makin kurang Perubatan semakin canggih Penyakit semakin banyak Melancong satu dunia Jiran sebelah rumah pun tak kenal Pakai jam tangan mahal Tapi tak pernah tepat waktu Manusia semakin ramai Kemanusiaan semakin kurang Pangkat makin tinggi Kak Arifat makin tak ada Berapa ramai orang pangkat tinggi Bodoh je melantun Ada Kat luar sana lah Ya Banyak Hari ni Kawan di media sosial Ramai betul Teman sejati dah makin tak ada Meet apa Teknologi maklumat semakin canggih Fitnah dan air Semakin tersebar Ini adalah fenomena Sekeluarga pun kena tiba Saya camah cabaran rumah tangga hari ni Pertama cabaran apa Tak mampu Lepas kahwin ni cerita Jangan saya kata tadi Tak mampu ni si kewangan Tiba-tiba Masalah kena buang kerja Biasa Kemudian masalah rumah tangga lagi apa Tak baik dengan IPA Tak baik dengan mak mentur Mak mentur ni sayang Menantu yang ni lebih daripada kita Kita terasa macam tu Itu biasa Tapi sebelum kahwin lagi rupanya Dah ada masalah Macam mana nak bina kesejahteraan Dan juga keselamatan Dengan tahap rasa tak tentera Ada tiga sebab Sebelum pembinaan rumah tangga Ada masalah Pertama Tak mampu Kedua Tak layak Ketiga Iktilat Pertama tak mampu je Duit tak ada Tapi nak kahwin ni Duit tak ada Tapi nak kahwin ni Tetapi Ada keadaan Yang mana keluarga tu Reda Tak apalah Dia tak mampu Tak apa Mungkin dia dah kahwin dengan kau nanti Adalah rezeki ni nanti Bila keluarga reda macam tu Dengan doa yang baik InsyaAllah Tapi ada yang tak mampu Tapi dimampukan dengan personal load Buat pinjaman peribadi Pinjaman ada interest Bila tu Eh bukan saya nak cakap ni Maknanya kita ni Rasis tak ada Saya nak beritahu Sahabat kita yang bukan Islam pun Suka gunakan produk perbankan Islam Sebab apa dia kata Tak ada interest Lebih adil dan tidak menekan Kepada customer Betul Sebenarnya Bayangan duit interest ni Digunakan sebagai asas Pembinaan rumah tangga Tak ke masalah Kedua Tak layak Apa maksud tak layak Apa pun tak tahu Masak tak panas Apa tak panas Layak lelaki tak panas Yang lelakinya panas barang Suami yang panas barang Lelaki yang panas barang Tak layak kahwin Nanti tahu Dia kena tahu Nak kontrol kemarahan dia Baru dia boleh memimpin keluarga Itu dia ingat Ini aku lelaki lah Sekali aku Pap dia tampak Pap dia sepak Kenapa kau ingat bola Bini kau Dan orang perempuan Jangan salah faham Banyak juga kes Kat luar sana Orang perempuan Dera suami Ada Ada Nampak Gagah tu macam Acting Saya tak nak sebut Contoh 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 Nampak Gagah kan Rupa-rupanya kat rumah Kena bully kat isteri Contoh Itu sebenarnya Jangan Jangan terkejut Jangan terkejut Jadi mana kata Tak layak Dan begitu Kata tiga Iktilat Iktilat ni Maksudnya tak jaga Batas perhubungan Sebelum kahwin lagi Tak jaga Bukan kata yang dah Bertunang tu tak jaga Kadang-kadang Sebelum dia kahwin lagi Lelaki ni dengan perempuan lain Tak jaga Perempuan dengan lelaki lain Pun tak jaga Contoh Benda-benda ni lah Sebenarnya Ini bukan cerita Dari segi Melayu saja Adat Melayu saja Sebenarnya Yang sahabat-sahabat kita Yang berpaksa Cina-India pun Percaya pada batas Perhubungan Dan akhirnya Kita ni menjaga Menganggap Ikatan perkahwinan ni Sebagai Ikatan yang suci Dan kalau nak Berbahagia dalam hidup ni Pertama Tak ada cara lain Mesti ada Sistem beragama Tak ada agama Yang ajar Benda-benda tak baik Tak ada Semua ajar benda baik Semua ajar Cara beradab Makan sirih Berpinang tidak Pinang ada Di kota Melaka Makan sirih Menganyang tidak Tagah Dek Budi Dengan bahasa Kalau mencari Pokok berbuah Kucuk helobek Dahan berdaun Kalau nak jadi Insan bertuah Duduknya beradab Tagah air bersantun Jadi Kena jagalah Kena jaga Sebab apa Kena jaga Batas-batas Perhubungan Jaga risih Adab Cara komunikasi Cara hormat Menghormati Bukan yang Supakan hanya Suami mahu Dihormati Isteri juga Mahu dihormati Kemudian Barulah kita Beli bentuk Itu pertama Kedua Kita kena ingat Tidak ada Pasangan Yang kenal Pasangan dia Melancang itu Adalah merupakan Proses berkerusan Dah 20 tahun 30 tahun Kahwin Masih dengar lagi Dialog Aku tak faham Betul dengan jantan Apa dia nak Aku tak tahu Macam-macam Binatang Masakan Dia nak Itu juga Contoh Ayat Termesan Lelaki pun Cakap Aku tak faham Itu dengan Binat Apa lagi Tak bagi Ada Benda yang Tak ada Pening Sebab Prosesnya Berterusan Baik lelaki Baik perempuan Dan yang ketiga Dan yang ketiganya Adalah Tidak ada Pasangan Yang suka Dirinya Dibanding-bandingkan Dengan orang lain Awak tengok Isteri Punya romantik Peluk Suami macam Awak pergi lah Kadir Dah kena marah Bergaduh dah Bergaduh Sebab Cerita kena ingat Terutamanya orang lelaki Orang lelaki kena ingat Kita ni Dah lah tak ramai Cikgu tengok Berapa ramai Sangat lelaki Berbalik perempuan Dalam pasar raya ni Dengan lelaki Tak ramai Situ tengok kat situ Seorang lelaki Dua perempuan Tengok Tengok situ Tengok Sudutnya perempuan Itu perempuan Nak lari kau je Tapi betul Dah lah lelaki Tak ramai Yang tak ramai tu Sibuk pula Nak jadi perempuan Tak pening balik Dah elok-elok Lahir senapang Sibuk Nak jadi perempuan Tak pening balik Itu pasal kata Orang lelaki Kena faham Dalam mak rumah tangga Memang masing-masing Ada hak Tetapi kena ingat Satu perkara Orang lelaki Macam mana pun Kena mengalah Dengan orang perempuan Suka tak suka Itulah hakikat Sebab Orang perempuan ni Masuk kategori Senarai kebengkokkan Yang ada Dalam dunia ni Ulama' terdahulu Sebut Lelaki ni Ibarat tulang Yang lurus Wanita pula Ibarat tulang Yang bengkok Macam mana pun Lelaki takkan dapat Meluruskan Kebengkokkan Wanita itu Maka lelaki lah Yang kena menyesuatkan diri Dengan kebengkokkan Itu Nampak tu Belakang tu Berada tu Nengok Dia yang dukung Anak Nengok Bini ni takde Tadi nampak tu Bini ni sibuk Menyedut air Nampak tu Contoh Contoh Makna tu Yang tak Sabar tadi Sabar Je takpelah Awak minum lah Takpe Takpe Sebab Menyesuat ni Kebengkokkan Kalau lelaki Cuba luruskan Kebengkokkan Wanita tu Dia akan patah Jadi orang lelaki Kena sabar Sebab Once kita sabar Kita ikut dia InsyaAllah Dia akan bersetuju Dengan apa yang kita nak Akan datang Mengeleng-geleng Mula Dulu dia Saya tak cakap Kenapa Sangka buruk Tak habis-habis Banyak lagi Benda-benda baik Dalam dunia Ya Sebab Dia kata Empat senarai Kebengkokkan Dalam dunia ni Pertama Yang bengkok apa Sungai Sungai Yang takde Yang lurus Bengkok Kedua Akar kayu Bengkok Ketiga Pempat Bengkok Keempat Politik Tapi tak ada cerita Politik tu Cerita yang tiga Tapi yang pempat Betul Terus sebab Lelaki Kena sabar Orang perempuan ni Malah mengentak-entak Jom tengok Isteri Nabi Bagaimanakah Nabi tanya Setiap lagi rumah Isteri-isteri dia Dia akan nak Isteri-isteri tau Nabi pergi rumah Isteri-isteri dia Mesti dia cakap Dah sampai ke Giliran Aisyah Sampai rumah ni Dah sampai ke Giliran Aisyah Sampailah Umur selamat ni Yang sorang ni Dia cemburu Dia hantar Pengang tu Pecah Datang ke nak dia Kenapa Wahai ibuku Kenapa Masa tu Nabi kita Senyum je Kata Ketahuilah anak anda tu So semuanya Ibu kamu sedang Cemburu Tenang je Nampak Relax Nentak pinggan Biasa Rumpan tak cakap Tarik muka Biasa Biasa Jadi orang lelaki Relax je Orang Melaka Tak mahu Dia macam tu Dia hentaknya pinggan kau Lain kali Muka ni Kontak Muka pinggan tu Biar macam tu Agak je Macam tu lah Tapi tak Kita kena sabar Sabaran hidup Rumah tangga Tentu ada Tentu ada Itu sebabnya Tiga-tiga ni kena ada Kita ni nak berjaya Dalam kehidupan Berkeluarga ni Pertama Proses ni panjang Bukan tiba-tiba Tiba-tiba je dah bawa Anak kan Seret Bawa anak Dulu tak ada Dulu seseorang Agak-gawal BFF BFF Sekarang dah bawa anak Seret Bawa anak Alah Handbag Kadang Suami biasa tu berlaku Tadi bawa anak kan Pusing tengok Bini dah tak ada Dekat mak kata perit Lalu laku macam tu Tengah-tengah Mak kau mana Tak tahu Tadi ada Anak tu kata Tadi ada Mak kena culik alien Bukan Orang mumpan ni Kalau jalankan pasaraya Dia nampak Satu kedai dia suka tu Dia tu belok Tak ada warning Kadang-kadang yang sempat cakap Cakap Bang-bang-bang Seng-seng-seng Kadang-kadang Tak payahlah Masuk je Tengok dia macam Kena pukau tu Masuk dalam tu Yang best ni saya Maksudnya berlaku Dengan kisah macam tu Dengan anak Dengan istri saya Lepas tu beli istri Saya sampai kan Anak saya boleh tanya Eh Bila sampai Anak saya boleh tanya Mak dia macam tu Bila sampai Katakan Entah mana dia dapat Ilmu menyindir ni pun Aku tak tahu Anak ni Belajarkan siapa Tahu lah Saya jarang macam tu Macam tu kan Tentu Tu saya kata Kena biasakan ni Biasakan ni Proses banyak Tiba-tiba dah ada anak Tiba-tiba anak nak kahwin Tiba-tiba Dia ayat yang paling mahal Tiba-tiba Tiba-tiba Maksudnya macam tak sedar lagi Tiba-tiba anak dah besar Tiba-tiba anak dah besar Tiba-tiba Sebenarnya tu lah Proses Proses yang banyak Kedua Commitment Suami isteri Nak selamat sejahtera Kena ada commitment Suami mainkan penan Masih-masih Suami pegang anak Isteri pegang cawan Itu satu commitment Sebenarnya Mungkin Dia balut kita dah ni Dia balut kita dah ni Eh Tapi tak Commitment lah tu Dah habis dah air Habis tak Icin kau sedut ni Sian suami kau Kan Abang dah rasa ke belum air tu tadi Dah Bagus dia cover juga lagi tu Gemba Eh Gemba tak Commitment Masing-masing Mainkan peranan masing-masing Kenapa Tengok 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 isteri Malam tadi dah tahu Dah esok pagi nak keluar berjalan Isteri dah siapkan dah Baju t-shirt Sama-sama colour pink Tengok Dengan jantan-jantan pun pakai pink Lantak lah Layan lah Dah bini aku Decide ni bajunya Ikut aje Daripada banyak ceritakan pakai aje lah Gitu kan Itu dia pakai cap tu Lepas tu dia menul Teluk Sebenarnya nampak sangat Contoh lah Commitment Mainkan peranan masing-masing Isteri masak Suami kejutkan anak Kadang-kadang suami siapkan anak Commitment Ketiga Fokus Fokus Dengan keluarga Jangan mengalihkan pandangan Pada perempuan yang lain Dia takkan lari Takkan hilang Fokus Dengan tahap sama-sama Pakai baju pink Jadi dia susah nak hilang Fokus Contoh pakai sama Tengok ada yang Dia nak sezon-zon Biar dia nampak Ada satu family Contoh lah Fokus Dengan apa buat Pastikan Kita nak anak-anak Kita berjaya Make sure Anak-anak kalau ada kelas tambahan Kena pergi Contoh Maknya pula Siapkan sarapan Anak lagi kelas tambahan Semuanya ada Fokus je Keempat Kena ada kepatuhan Perni-perturan Disiplin Nak kena jaga Dalam rumah tangga Jalan macam mana Okey tunggu sekejap Ayah parking kereta dulu Jangan masuk dalam dulu Tunggu ayah sampai Ayahnya parking Sebab keselamatan ni Masukkan tiba-tiba Sampai masuk dalam Tengok anak kita Perkembangan tangan Tengok rupanya Anak orang lain Nak bawa ni Nak sampu pula Anak tu tadi mana Contoh Banyak hari ni Itu sebab saya nasihatkan Jangan gemas Sangat share Keberadaan kita Dalam media sosial Jangan Kita selalu share Kita tak perasan Ada orang dah perhati Agri kita dengan Follow media sosial kita Dia dah tahu Kita nak jemput Anak kat sekolah Orang yang tak tanggungjawab Ni dah jemput Anak kita dulu Sebelum kita jemput Anak kita ni Ada-ada orang Dah standby dah Nak ambil anak kita Hati-hati Hati-hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Gimana ni kabarnya Teman-teman sekalian Oke terima kasih Sudah ngeklik join Ya Nah disini teman-teman Ada dua member khusus Ataupun dua member spesial Yang dimana Mempunyai fitur-fitur tersendiri Yang pertama Yaitu serumpun Ini member yang paling rendah Yaitu sekitar Lima ringgit Atau Kalau di Indonesia Adalah Rp19.900 Per bulan Ya teman-teman sekalian Jadi teman-teman Bisa join Dan juga mendapatkan Fitur-fitur yang ada disini Jadi teman-teman Bisa menggunakan emoji Emoji khusus Yang saya buat Ya teman-teman Dan juga ada Lencana Ya telah nama teman-teman Di channel youtube Ya apabila komen Dan Otomatis Kebaca oleh saya Dan dibalas oleh saya Ya teman-teman Nah selanjutnya Teman-teman Bisa menonton video saya Lebih dulu Daripada yang lainnya Yang bukan member Seperti itu Dan yang kedua Adalah sedekah untuk guru Dimana teman-teman Sudah mendapatkan Fitur-fitur yang ada Diserumpun Dan juga Ya teman-teman Juga bisa bersedekah Disini Karena Semua total Yang diperoleh oleh Member Serumpun ini Akan disalurkan Kepada pondok pesantren Yang ada di kampung saya Teman-teman Dan diberikan Kepada guru-guru Disana Dan buat teman-teman Semua Jangan lupa Langsung aja Dijoin Karena banyak Manfaat Yang akan teman-teman Peroleh Daripada Join member ini Oke Terima kasih teman-teman Jangan lupa join Bye-bye Assalamualaikum Allahumma sallallahu alaihi wa rahmat All right guys Itulah tadi Pesanan daripada Ustaz Syamsul Deba Agar kita tuh Senantiasa bahati-hati Dan komitmen Bersama dengan keluarga Sebab Memang Ustaz Syamsul Deba Ini spesialis Macam Kalau dari Keluarga Macam itu Macam permasalahan Rumah tangga Insya Allah Kalau bertemu Dengan Ustaz Syamsul Deba Ataupun dalam kajian Ustaz Syamsul Deba Pasti menemukan Jawaban-jawabannya Oke Itu saja video kali ini Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa like Share Dan subscribe Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax